Halo, ya sebuah Dewi dan gue pengen ngebahas seputar wangian dan kali ini masih dengan tema wangian dari Jeparli Ada satu lagi wangian dari Jeparli yang ngebuat gue juga Ini gue ketemunya justru pada saat gue lagi ngobrol-ngobrol dengan tim dari Aromatic International Dan gue langsung, uff, I do love this one Oke, makanya gue udah gak sabar untuk ngomongin salah satu wangian dari Jeparli Buat lo yang penasaran apa yang pengen ngomongin selanjutnya Oke, jadi sebelum gue ngomongin about Jeparli ini Jadi beberapa waktu lalu itu gue sempat ketemu sama tim dari Aromatic International And then kita ngobrol-ngobrol dan gue dibawain beberapa sampel sebuah wangian varian-varian dari Jeparli Dan, yes, gue udah obrolin sebelumnya bahwa gue love at my first sniff itu adalah si Ambre Noir dari Adnan B by Jeparli Itu like, hmm, I do love this one And then, and then, kita sempat ngobrol dengan tim Aromatic International yang memayungi dari Jeparli gitu ya Yang masuk ke Indonesia secara official Nah, disitu juga gue bersama beberapa teman fragrance enthusiast ngobrol Nah, sebelum teman-teman itu dateng, gue baru tau nih Jadi pas itu, eh udah nyobain belum yang satu ini nih, ini tuh wanginya enak banget Kayak waktu itu gue belum sempat coba ya gitu Dan gue gak punya sampel-sampelnya yang, gue gak punya sampelnya yang ini gitu Pas gue cium, gue langsung Irish, I love my Irish And, yes, this is the one Ini adalah Jemina Bidol Lanui Yang kayak gini Jemina Bidol Lanui Yang seperti ini botolnya Oke Ini ya, kalau ngeliat botol-botol dari Yang digawangi oleh Jeparli Lo gak bakalan nyangka kalau harganya itu se-affordable itu Oke, gue gak bisa Ya, kalau dibilang murah-murah itu relatif murah buat siapa dan sebagainya Tapi buat gue It is affordable buat ukuran wangian dengan tampilan yang mereka tawarkan Dari botolnya, dari kardusnya, dari wanginya Well, well This is a nice one This is a nice one Kita lihat dulu kardus ya Kardusnya seperti ini Ini ada, tadinya ada cellophane-nya, ada plastik ya Oke Tapi plastiknya udah gue buka Nah, dalamnya tuh dia pakai bluedru warna coklat gitu Bluedru warna coklat dan tulisannya warna gold seperti ini Oke Bluedru-nya ini kind of mengingatkan gue sama Dolce & Gabbana yang red cap Oke, cuman kalau yang red cap warnanya of course merah gitu Nah, tapi kalau yang Jemina Bidol Lanui ini Dia warnanya coklat kayak gini Oke Nah, wangian-wangian dari Jeparli ini Jangan salah, ini adalah brand dari Perancis Tapi harganya sangat affordable Jadi kualitas yang ditawarin pun Ya, kualitas dari wangian dari brand-brand dari Perancis Walaupun kembali harganya tuh Ya, nggak segitu menguras dompet lah ya Dengan tampilan yang mereka tawarkan ya seperti ini Gitu Nih, bisa dilihat I mean, come on Ini botolnya berat ya, Bu Ini botolnya tuh berat banget Dengan ya, you can see pantat botolnya nih The bottom ini Ini tebel banget Kacanya tuh tebel banget See Terus Tempatnya, apa maksudnya Pemilihan bentukannya juga unik Dan gue suka banget Tutupnya plastik Tapi plastiknya tuh bukan yang ringkih Ini plastik yang tebel menurut gue And then Suka aja gitu Dan harga yang ditawarkan itu Below 1 juta Yang Sementara let's say Kayak brand-brand yang kayak banyak udah ada di department store Mau itu Yves Rocher Body Shop L'Occitane Itu harganya sekarang udah di atas 1 jutaan ya Uangiannya setau gue Correct me if I'm wrong Sementara ini dia masih menawarkan di bawah 1 jutaan Dan di bawahnya tuh bener-bener di bawah Sung gitu jauh Oke Jadi buat gue Dengan uangian dari brand dari Perancis Oke Kita coba semprot aja Kita semprot disini ya Eh gak keliatan Sini aja deh yang biru Sorry banget karena gue di bawah AC Tapi Ini sprayernya tuh Memang bukan yang Yang kembali bukan yang misty Yang nyebar Dan bisa ditahan-tahan Tapi it's a proper one Mengeluarkan jusnya juga cukup banyak Jadi bukan yang cuman Yang narrow Yang pendek gitu ya Dan Langsung auto Gue meleleh mencium ini Kayak Wah gila sih ini Enak banget Wanginya ini Bukan something yang Gue belum merahcium Wangi Irish Yang bener-bener langsung berasa Ah gila ini Wangi Irish yang gue suka Gitu Kalau Kalau gue bisa bilang Dari brand-brand Designer brand Yang memang udah cukup kenamaan Well known Itu Gue bisa sandingin Wanginya ini Udah kayak Valentino Womo Intense Favorit gue Yang susah banget Dapetnya Kayak sempet rame lagi Di pasaran Ada yang jual lagi Tapi habis itu Hilang lagi Gue koleksi Gue kumpulin Karena segitu Sukanya gue Dengan Valentino Womo Intense And then Wanginya juga Mengingatkan gue Sama Dior Om Yang versi Pafang Dior Om Pafang Yang juga Susah untuk Didapetin So Buat lo yang Memang suka Wangian Yang Yang ada Bukan ada lagi Yang main Accordnya itu Adalah Irish Irishnya yang Cukup Battery Yang cukup Kalau dibilang Waxy Sampai plastiki Enggak Tapi ini kayak Battery smooth Gitu Terus Ada sentuhan Powdery Ini nuansanya Pokoknya main Accordnya It's Irish Banget I think you're gonna Love Idol Lanui Dari Sepali So Kalau sebelumnya Gue ngebahas About Adanan B Yang Ambre Noak Ini sebenarnya Ada sentuhan Embry Yang mirip Embry Jadi ada sentuhan Amber Cuman yang ini Somehow Lebih kompleks Menurut gue Dibandingin dari Yang Ambre Noak Yang berkesan Memang Meng-emphasis Fokusnya itu Lebih ke Wangi yang Amber Accord Yang akhirnya Dikasih sentuhan Yang lebih fruity Yang lebih fresh And lebih light Sementara Kalau untuk Jemina B Idola Nui Untuk yang Yang ini Itu dia Ada Base Di base Itu ada Vanilla Sentuhan Amber Berasa Tapi There's something More complex Dengan sentuhan Of course Ada Irish 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 Itu Sangat-sangat Dominan Sangat-sangat Berasa Di hidung gue Dan Membuat Jadi Nuansanya Itu justru Cenderung Ke arah Yang lebih Irish Dibandingin Ke arah Embry Selain itu Itu juga Dia Lebih Berkesan Lebih Warm Lebih Woody Kembali Mungkin Buat Sebagian Orang Sebagian Cewek-cewek Ngerasa Ini Nuansanya Lebih Ke arah Cowok Atau Lebih Maskulin Sisi Maskulin Lebih Berasa But For me Ini Sangat Seksi Mau dipakai Buat Cowok Ataupun Cewek I don't know Mungkin Buat Cewek-cewek Juga Well If I may Say Buat Cewek Mungkin Merasa Ini Terlalu Maskulin Somehow Buat Cowok Juga Mungkin Merasa Ini Slightly Lebih Feminine Karena Ada Sentuhan Iris Yang Berkesan Kayak Lipsticky Gitu Ya Kayak Ada Wangi-wangi Lipsticknya Tapi Buat Gue Kembali Ke Personal Preference Lo Kalau Memang Lo Suka Karena Iris Itu Sebenarnya Membuat Wangi Ini Kalau Dipakai Cowok Itu Jadi Berkesan Ada Sensual Bukan Yang Sampai Kayak Seduktif Yang Seksi Yang Menggoda Berlebihan Tapi Lebih Berkesan Chill Sensual Itu Lebih Kayak Alluring Kayak Menarik Hidung Untuk Wanginya Menarik Apalagi Ditambah Lagi Dengan Wangi Dari Vanilla Ada Tongkanya Juga Ada Ambrite Jadi Ada Sentuhan Maskinya Juga Ini Dipakai Untuk Kayak Sebenarnya Awan Wanginya Ini Cukup Intense Dan Cukup Luas Jangkauannya Cukup Luas Cukup Feeling The Room Untuk Yang Idola Nui Tapi Buat Gue Pada Saat Dia Udah Dry Down Udah Tone Down Ini Untuk Close Encounter Juga Enak Banget Selayaknya Ya Tadi Yang Gue Bilang Contoh Contohnya Gue Belum Bandingin Head To Head Sama Valentino Uomo Intense Ataupun Dear Home So I Do Love Them Both Ini Bener-bener Yang Gue Suka Banget Banyak Banget Dari J Parli Yang Menurut Gue Bukan Karena Gue Sempet Ngobrol Lebih Intense Dengan Tim Dari J Parlinya Tapi Memang Pas Gue Cobain Satu Per Satu Menurut Gue Itu Kayak Eko Lucu Ya Gitu Dan I Mean Menurut Gue Ini J Parli Ini Layak Untuk Lo Kepoin Karena Kayak Apa Yang Lo Pengenin Sebenernya Ada Cuman Kalau Buat Gue Karena Gue Suka Wangi Yang Cenderung Lebih Warm Embery Terus Yang Lebih Noir Yang Kayak Gitu Nah Yang Masuk Ke Hidung Gue Yang Cukup Menarik Perhatian Gue Yang Berikutnya Dari Jepali Itu Adalah Idola Nui Oke Ini Bisa Dipakai Buat Cowok Buat Cewek Dan Memang Cenderung Lebih Berkesan Yang Ini Mungkin Cenderung Dipakai Cocoknya Buat Malam Hari Atau After Office Hour Kayaknya Gitu Ya Atau Buat Hangout Buat Lebih Kesana Sih Kalau Buat Di Kantor Mungkin Slightly Terlalu Tebal Atau Terlalu Semerbak Wanginya Well Back Again Tergantung Kondisi Office Lo Kayak Apa Memungkinkan Atau Tidak Nah Kalau Ini Mungkin Kalau Untuk Lo Pakai Panas Panasan Idola Nui Ini Kayaknya Buat Gue Kayak It Depends Kalau Lo Nyaman Dengan Wangi Irish Yang Cukup Tebal It's Okay Tapi Kalau Buat Sebagian Orang Yang Merasa Kayak Pengen Freshness Lo Gak Punya Privilege Untuk Pengen Wangi Yang Fresh Yang Keluar Dari Idol Ini Tidak Tidak Berkesan Fresh Selain Dior Om Pavang Kayaknya Juga Bisa Jadi Dior Om Intense Juga Nuansa Dior Om Itu Ada Di Sini Tapi Buat Gue Karena Memang Lebih Keluar Embry Lebih Warm Di Hidung Gue Lebih Berasa Dior Om Pavang Which Cowok Cewek Bisa Pake Umur Range Ini Cenderung Berkesan Lebih Mature Mungkin Yang Pengen Fresh Fresh I Don't Think This Is For You Terus Kayak Lo Ngerasa Kalau Pengen Pake Parfum Itu Berkesan Lebih Seger I Don't Think This Is For You Tapi Kalau Kesannya Abis Mandi Nah Ini Ada Kesan Powdery And Musky Dan Apa Ya Kayak Clean Sedikit Jadi Ada Tapi Bukan Seger Yang Kayak Citrusy Yang Zesty Yang Bright Gitu No Bukan 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 Yang Kayak Gitu So Kalau Lo Udah Coba Please Let Me Know Menurut Lo Gimana Mirip Ya Sama Dior Om Yang Mana Dan Valentino Womo Yang Mana Atau Apalagi Ya Kayak Ada Beberapa Irish Yang Gue Ingat Seperti Ini Yang Lebih Tebel Lebih 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 Sticky Bukan Yang Kayak Buas Darjong Gitu Ya Bukan Yang Light Wave Yang Powdery Doang Gitu Tapi Ini Lebih Berasa Kayak Hmm Tebel Gitu Oke I think That's All Yang Bisa Gue Omongin About Jemina B Idola Nui Salah Satu Favorit Gue Dari Jepar Lee Thank You So Much For Watching Sampai Ketemu Di Video Video Gue Yang Lain Bye Bye Sampai Sampai Sampai